Pemirsa warga negara Indonesia yang baru selesai menjalani masa observasi di Natuna pasca evakuasi dari provinsi Hubei, China akan segera dipelangkan ke Jakarta Sabtu hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Widia Anggi dan jurukamera Hanil Rivelino. Widia, bagaimana proses pemulangan warga negara Indonesia yang baru selesai menjalani masa observasi di Natuna pasca evakuasi dari provinsi Hubei? Ya Cikal dan juga pemirsa masa observasi 238 warga negara Indonesia di Kepulauan Riau, Natuna ini akan berakhir pada hari ini dan rencananya mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing melalui Jakarta atau melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dan rencananya mereka ini nantinya akan diterbangkan dari Natuna ke Pulauan Riau pada pukul 12 siang dan rencananya juga akan tiba di Jakarta atau di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jadwal keberangkatan ini pun mengikuti dari kondisi dan juga cuaca di Natuna. Dan mereka ini nantinya akan diberangkatkan lewat penerbangan khusus dengan 3 pesawat dari TNI Angkatan Udara. Dan nanti akan ada prosedur sebelum keberangkatan mereka akan melakukan cek kesehatan terakhir. Jadi ketika mereka sampai di Jakarta tidak ada lagi pengacakan kesehatan. Dan juga untuk pada 9.30 nanti dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi kemudian juga Menteri Kesehatan Terawan Agus dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardor rencananya akan langsung menjemput 238 warga di Natuna ini untuk langsung berangkat ke Jakarta atau berangkat ke Halim Perdana Kusuma. Dan juga nantinya ketika mereka sebelum diberangkatkan akan ada sedikit seperti acara pelepasan warga. Dan juga nanti setibanya mereka di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ini mereka akan langsung disambut juga oleh pemerintah. dan nantinya akan ada perwakilan dari anggota DPR Komisi 9. Cikal. Ya Widya, apakah pemulangan WNI dari Natuna ini akan difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing? Ya Cikal dan juga pemirsa memang kita ketahui bahwasannya 238 warga negara Indonesia yang memang sempat beraktivitas di Wuhan ini berasal dari 29 provinsi yang ada di Indonesia dan paling banyak ini ada dari Jawa Timur ya ini sekitar 65 orang. Kemudian juga ada dari Kalimantan Utara sebanyak 21 orang dan juga 17 orang dari Sulawesi Selatan dan beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan ketika mereka nanti dari Natuna ini menggunakan penerbangan khusus dengan pesawat dari TNI Angkatan Udara menuju ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan kemudian ketika transit atau mereka akan menuju ke kampung halamannya masing-masing mereka ini akan menggunakan pesawat komersil dan ini adalah formal ceremonial itu artinya seluruh biaya dari penerbangan itu ditanggung oleh negara. Jadi untuk keluarga tidak perlu menjemput keluarganya di Jakarta dan hanya menunggu saja di Bandar Udara masing-masing. Dan untuk pemerintah sendiri ini memastikan bahwasannya masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemulangan 238 warga ini karena dipastikan kondisi mereka ini dalam keadaan sehat dan terbebas dari virus corona. Dan untuk diketahui bahwasannya 238 warga ini memang di Wuhan ini beraktifitas selain bekerja dan juga memiliki keluarga dan juga mereka ada yang beberapa diantaranya yang juga menempuh pendidikan. Untuk dari 238 orang ini 158 orang diantaranya adalah perempuan dan 80 orang adalah laki-laki. Dan untuk usianya juga cukup beragam dari yang paling muda adalah 5 tahun dan yang paling tua ini adalah 64 tahun. Dan untuk khususnya yang di Jakarta nanti yang akan beraktifitas di Jakarta nanti ada sekitar 12 orang dan beberapa diantaranya nanti ada yang dijemput keluarga dan juga nanti ada yang akan pulang atau kembali beraktifitas menggunakan transportasi umum. Itu artinya dihimbaukan kembali dari pemerintah bahwasannya masyarakat ini tidak perlu khawatir dengan kepulangan warga negara dari Indonesia dari Wuhan ini karena memang kurang lebih selama 14 hari mereka diobservasi di Natuna Kepulauan Riau. Ini juga melalui prosedur internasional atau dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Cikau. Ya Widya, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan reporter Widya Anggi dan jurukamera Hanil Rivelino dari Bandara Halimper dan Naku Suma, Jakarta Timur.